Pinggang adalah bagian yang penting untuk menunjang postur Kalau pekerjaan mengharuskan kita duduk seharian Pinggang kita perlu dijaga dan diperhatikan Gimana caranya? Ada dua hal Stretching dan strengthening Dirilis, lalu dilatih Kita sudah mulai melatih otot perut Sekarang kita akan mulai fokus melatih otot pinggul Saya Audrey dari Alaya Pilates Sediain 20 menit Kita ketemu di mat Oke, kalian sudah siap? Saya pakai outfit dari HappyFit hari ini Dan saya sudah siap latihan Kita mulai dengan berbaring di atas mat Kita akan mulai dengan gerakan pelvic curl Tangan di samping Panjangkan sitting bone kamu ke arah heels Lalu kita mulai dengan napas Inhale Exhale Aktifkan abdominals kamu Tarik abdominals kamu Tarik abdominals kamu Lalu rasakan kamu menarik tailbone Melengkungkan tailbone dengan abdominals Dan bawa naik pinggul kamu Dan bawa naik pinggul kamu Exhale Tanpa melepas abdominals Tanpa melepas abdominals Panjangkan sitting bone Dan panjangkan tailbone Dan exhale Dorong hip kamu ke atas Inhale Exhale Bawa turun ke bawah Abdominals tetap aktif Panjangkan sitting bone dan tailbone And exhale Tarik masuk abdominals Tarik masuk tailbone pakai perut Inhale Exhale Panjangkan lagi sitting bone dan tailbone Tanpa melepaskan abdominals Exhale Tanpa melepas abdominals Panjangkan lagi Sitting bone ke arah To meet Dan tailbone kamu And dua kali lagi Exhale Tarik napas Tahan perut kamu Buka rib cage kamu ke samping Exhale Satu kali terakhir Exhale Inhale Inhale And exhale Panjangkan tailbone Panjangkan sitting bone Tanpa melepaskan abdominals Tahan perut kamu Kunci Engage Stabilkan hips kamu Kita akan bawa kaki kiri naik ke tabletop Inhale Exhale Inhale Panjangkan kaki kiri Sitting bone-nya Dipanjangkan ke arah heels Tetap tarik masuk perut kamu And then exhale Inhale Exhale Inhale Inhale Exhale Stabilkan hipsnya Supaya waktu kamu meluruskan kaki Hip kamu tidak jatuh Ke sebelah kiri Dua kali lagi Satu kali terakhir Exhale Turunkan kaki Turunkan kakimu Engage abdominals Panjangkan sitting bone Inhale Exhale Kaki kanan naik Inhale Lurus Exhale Inhale Tetap aktifkan perut kiri kamu Supaya pinggulmu tidak jatuh ke sebelah kanan Exhale Dua kali lagi Satu kali terakhir Kaki kanan tetap di tabletop Stabilkan pinggul Kunci perut kamu Inhale Exhale Exhale Kedua kaki naik ke tabletop Knees Berdempetan Saling berdekatan Lalu Seperti menarik heels Ke arah Glutes kamu Double leg tap Inhale Hanya turun sedikit Pertahankan perut kamu Jangan sampai lepas Exhale Bawa kakimu naik lagi ke tabletop Inhale Exhale Inhale Tahan abdominalsmu And then exhale Inhale Exhale Dua kali lagi Exhale Satu kali terakhir Exhale Panjangkan sitting bone Tahan perutmu Satu kaki turun Tetap kunci abdominals kamu Sitting bone panjang ke arah heels Dan satu kaki lagi turun Sekarang Kita akan melakukan Pelvic curl Lalu dengan hip drop Inhale And exhale Tarik masuk perut Tarik tailbone dengan perut kamu Bawa hipsmu naik ke atas Stay di sini Jangan lepaskan perutmu Dorong sedikit hipsnya naik lagi ke atas Sekarang Bawa turun hipsmu sedikit Setengah jalan Halfway Exhale Jangan lepaskan perut Inhale Exhale Inhale Exhale Inhale Dorong hipsnya Buka ke arah langit-langit Tiga kali lagi Dua lagi Satu kali lagi Tarik nafas Exhale Exhale Bawa turun hips Panjangkan sitting bone Tetap kunci abdominals kamu Buka tanganmu ke T position Telapak tangan menghadap ke atas Tarik nafas Inhale Exhale Abdominals in Satu kaki naik ke tabletop Stabilkan pinggul kamu Tahan abdominals kamu Tahan abdominals kamu Tahan abdominals kamu Dan dua-dua kaki naik ke tabletop Knees together Inhale Spine twist to spine Ke arah saya Exhale Inhale Twist Knees mu tetap saling bersebelahan And exhale Center Inhale Twist Exhale Exhale Coba pertahankan ribcage kamu Tetap menghadap ke arah langit-langit Pundak yang berseberangan dengan arah twist kamu Tetap ada di atas mat Inhale Exhale Exhale Inhale Inhale And exhale Satu kali terakhir Inhale And exhale Inhale And exhale Oke Sekarang bawa tanganmu ke samping hips Kunci abdominals kamu Panjangkan sedikit sitting bone Sekarang buka knees mu Lebar, ke arah luar Dan Kedua kakimu Seperti membentuk huruf V Heelsnya tetap menempel satu sama lain Inhale Buka Exhale Tutup Ini adalah frog position Kita buka And exhale Tutup Bergerak dari hip kamu Inhale Exhale Tutup Abdominal tetap engage Inhale Exhale And then two more Dua kali lagi And then exhale Satu kali terakhir And exhale Rapatkan lagi kedua kakimu Point Stabilkan hip Satu kaki turun Satu kaki lagi turun Kita berbaring menyamping Tekuk kedua kaki Ada Small curve Di bawah Di pinggang bagian bawah Pertahankan Abdominals in Panjangkan sitting bone Ke arah heels Small curve nya jangan jatuh ya Clamp Inhale Pertahankan kedua Hip bone tetap mengarah ke depan And open Buka Buka And then inhale Sitting bone tetap panjang Tiga kali lagi Dua kali lagi Satu kali terakhir Lututmu di atas matras Angkat kedua telapak kaki kamu Kita akan melakukan Clamp lagi Jangan sampai Rasakan Seperti hipsmu Jaga supaya tidak jatuh ke depan Dadanya juga Bayangkan seperti kamu menyender Di belakang Inhale And open Rasakan dari bokong Bagian luar Tahan abdominal Sekamu Inhale Dua kali lagi Satu kali terakhir Taruh kakimu di bawah Luruskan kaki yang bawah Kita akan melakukan Side lying glute tails Kakinya lurus Panjangkan sitting bone ke arah heels Masukkan abdominals kamu Jangan jatuh pinggang bawahnya Internal rotation dari hips Sehingga knees kamu Seperti mengarah ke bawah Tapi Tidak jatuh pinggulnya ke arah depan Kakinya yang mengarah ke bawah Setinggi hip Angkat lebih tinggi dari hips And down And exhale up And down And up Down And up And down Tiga lagi Down Dua Down Satu terakhir Down Sekarang bawa ke depan Sitting bone kamu tetap panjang Up Lebih tinggi dari hips Down Pertahankan perut kamu tetap masuk Tarik kakimu ke posisi semula pakai pantat And then forward And then forward, up, down, bokong Jaga hips kamu stabilkan Supaya dia tidak ke bawah ke depan Hampir jatuh ke depan sama kaki Dua lagi Dua lagi Down Kembali ke posisi semula Satu kali terakhir Up Down Kembali ke posisi semula Sekarang bawa ke depan Panjangkan sitting bone Drop Gerakannya cepat Inhale Inhale Satu, dua, tiga, empat, lima And exhale Two, three, four, five And inhale Two, three, four, five And exhale Two, three, four, five And in Two, three, four, five And exhale Two, three, four, five Terakhir In Two, three, four, five And exhale Two, three, four, five Angkat Setinggi hips Bawa kembali Tekuk Kamu boleh tepuk bokong kamu sedikit Oke Luruskan kedua kakimu Pertahankan Curve di pinggang bagian bawah Kedua toesnya Saling bersebelahan menempel satu sama lain Side lift up And down And up And down Kedua toes kamu Atau ibu jari kaki Tetap saling bersebelahan And then two Down Last one And down Tekuk Kita ganti sisi Kita mulai dengan Klam Kakimu masih di bawah Di atas matras Stabilkan hips kamu Jangan sampai jatuh ke depan Hip bone nya tetap mengarah ke depan Inhale Exhale Rasakan bokong bagian luar Inhale Exhale Buka Tutup Inhale Exhale Tiga lagi And exhale Dua kali lagi Exhale Satu kali terakhir Exhale Angkat lapak kakimu Kneesnya dan paha tetap ada di atas matras Inhale Inhale Tutup Buka And close Open And close Tiga lagi And close Rasakan bokong bagian luar Buka And exhale And then inhale Pertahankan posisi hip kamu Last one And exhale Taruh kakinya Periksa apakah kamu masih punya Curve di bawah Pinggang bagian bawah Luruskan kaki atas Internal rotation dari hips Hipsnya tidak jatuh ke depan Bayangkan seperti kamu menyender ke belakang Up lebih tinggi dari hips And down And down And up And down Up And down And three And down And two Down Last one And down Bawa ke depan Sitting bone panjang ke belakang Up Down Tarik pakai bokong Perutmu tetap masuk Forward Up Down Tarik ke belakang Ke depan Naik Down Ke belakang And then forward Up Down Ke belakang Tiga lagi Forward Up Down Tarik ke belakang Dua lagi Up Down Tarik ke belakang Satu kali terakhir Up Down Tarik ke posisi semula Forward Drop Cepat Inhale Two Three Four Five And exhale Two Three Four Five And in Two Three Four Five And exhale Two Three Four Five And in Two Three Four Five And exhale Two Three Four Five And last one In Two Three Four Five And exhale Two Three Four Five naikkan setinggi hip bawa kembali ke posisi semula tepuk lututnya kamu boleh tepuk, bokong kamu sebentar oke luruskan kedua kakimu ibu jarinya saling bersebelahan side lift, up and down and up and down small curve-nya tetap ada perutnya tetap masuk, tiga kali lagi and down dua lagi and down last one and down good kita ke posisi all four kali ini di siku di elbow kita akan ambil beberapa napas disini tarik perut kamu masuk sitting bone-nya jangan di curl seperti ini, tapi dipanjangkan ke arah belakang kepalamu jangan jatuh inline dengan spine inhale buka ribcage ke kanan dan ke kiri exhale tutup ke tengah inhale buka exhale tutup ke tengah inhale bayangkan kamu berusaha menaruh atau pergelangan kakimu di atas matras sehingga hamstringmu aktif satu kali lagi inhale exhale 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 sekarang kita angkat kaki kiri ke arah langit-langit hip extension bend knee inhale exhale inhale stabilkan hip kamu exhale inhale and exhale seperti menendang ke arah langit-langit tiga lagi dua lagi bokong dan hamstring satu kali terakhir kaki kirimu turun kita ganti kaki kanan stabilkan dulu pinggul kamu tarik masuk perut sitting bone panjang kaki kanan naik ke atas langit-langit inhale bokong dan hamstring bukan dari pinggang inhale exhale down dua kali lagi satu kali terakhir kembali ke posisi semula oke sekarang kita akan berdiri saya akan berdiri di luar matras buka lebar kakimu lebih lebar daripada bahu sedikit mengarah keluar jadi tidak mengarah ke depan jari kakinya tapi mengarah keluar hold that abdominals in jangan dilepas inhale down kedua lututmu mengarah ke jari-jari kaki exhale up down and up hold that abdominals in perutnya jangan dilepas inhale down and up tiga lagi and up seperti mau turun duduk dorong naik ke atas satu kali terakhir and up dapatkan kedua kaki saya akan berdiri menyamping berdiri tegak kedua telapak kakimu benar-benar menjejak di atas lantai dari bagian depan sampai ke heels hip hinge inhale dorong hipsmu ke belakang ada slight bend on the knees jadi kneesmu agak ketekuk sedikit and then exhale dari pangkal bokong dorong hips ke depan inhale and exhale inhale hinge biarkan lututmu sedikit ketekuk and then exhale dorong ke depan tiga lagi dua kali lagi satu kali terakhir stay di sini tanganmu ke depan sekarang kita akan squat sedikit dan naik pulses two three four five six seven eight nine ten kembali ke posisi semula di hip hinging dari pangkal bokong dorong hips kamu ke depan oke kita sudah selesai terima kasih sudah bergabung dengan saya hai saya Audrey dari Alaya Pilates senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates pernah terpikir untuk jadi guru Pilates mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates klik link dalam komen sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.